Iblis Sungai Telaga Jilid 42. Sementara ini, kita melihat dulu kepada Gak Hang Kun dan Teng Hiang berdua. Seberangkatnya dari Sian Chuwe Pepa, mereka menuju ke Provinsi Secuan, untuk terus menuju langsung ke Aie Laosa. Ketika mereka baru sampai di Dusun Khao Tiam Chu di luar Provinsi Owapak, mereka bertemu dengan Leng Hang Hoan dan Bok Che Aie Lao, dua bajingan dari Chu Leong Tu, Pulau Naga Melengkung. Kedua bajingan itu, bajingan bajangan nomor 2 dan nomor 5, telah mendengar berita tentang lenyapnya Kang Teng Tian dan Siawan Goat, saudara-saudara mereka. Yang Sulung dan Bungsu, yang tak ada warta beritanya lagi sejak bubarnya pertemuan di Inbusan, maka mereka lantas mencari berputaran. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Siaw Tiong Beng dan Chie Seng Chiang, bajingan bajingan nomor 3 dan 4. Kemudian lagi, mereka mendengar kabar halnya Kang Teng Tian telah kehilangan jiwanya di Siaw Sitsan dan Siawan Goat lenyap takaruan, Maka berempat mereka lantas pergi ke Siaw Lim Siai Guna membuat penyelidikan. Kebetulan mereka bertemu dengan Gak Hang Kun. Lam Hang Hoan menyangka Hang Kun adalah Hit Hiong maka munculah kemurkaannya disebabkan ia ingat urusannya Wan Goat, kehilangan kesucian dirinya di dalam rumah penginapan di Lapki, hingga ingin dia membalaskan sakit hati saudaranya itu. Eh, Tiong Yit Hiong serunya bengis. Kita benar-benar musuh satu dengan lain, maka di sini kita bertemu pula tapi kapan dia melihat Teng Hiong berada bersama pemuda itu, ia tegur nona itu, budak dusuk. Lantaran mencari laki, kau sudah mendurhaka dari rumah perguruan mu Hang Kun kaget karena teguran itu, dia pun diuri melihat jago-jago dari Chuliong Chul itu berjumlah 4 orang. Syukur ia dapat melegakan hati sebab ia disangka Hit Hiong adanya. Maka ia menambahkan hati, sambil tertawa ia kata, harap jangan gusar. Lam Ciampuwa. Kalau ada urusan, mari kita bicara secara baik-baik, bocah, masih kau berlagak pilon bentak Hang Hoan yang terus merabah senjatanya, cambuk koluna, untuk diputarkan. Ketika itu Siaw Tiong Beng pun kata keras, dia ini juga yang menyerbu dan membakar benteng kira serta membinasakan Li Taikong serta beberapa orang murid kita, Teng Hiong bingung. Dia tidak tahu tentang urusan yang disebut-sebut itu. Dia hanya menyangka orang salah mencari alamat. Maka hendak ia memberi keterangan, agar perjalanannya tak usah terganggu. Lam Ciampuwa, tanyanya. Kalau Ciampuwa hendak mencari orang untuk membuat perhitungan dengannya, harap Ciampuwa mengenali dulu biar jelas. Dia ini, Gak Hang Kun menerka nona itu hendak membuka rahasia kepalsuannya, dengan tampang gusar ia membentak. Akulah Tiong, kalau aku bekerja tak pernah aku menyangkal. Aku juga tidak takut. Jiwa ketua kamu Kang Teng Tian telah hilang di tanganku, maka perhitungan itu kamu hitunglah atas namaku di saat genting itu, Hang Kun masih hendak menimpakan kesalahan kepada Yit Hiong. Sikapnya itu membuat heran sekali pada Teng Xiang, sedangkan Chie Seng Xiang menjadi gusar, hingga dia sudah lantas berlompat maju menyerang pada si anak muda itu. Hang Kun berbicara dengan berwaspada, selekasnya serangan tiba dia mundur satu tindak, sambil mundur dia pun menghunus pedangnya pedang Kie Koat, untuk dengan itu lantas membuat penyerangan membalas, ia ada murid Heng San Pei. Wajar saja ia menggunakan ilmu silat ajaran gurunya jurus Mega Musim Semi. Chie Seng Chi yang terkejut, segera dia menarik pulang tangannya. Sebagai seorang Kang Ongkawakan, tak mudah ia diselomoti. Dia pun berlompat mundur untuk terus. Mengeluarkan senjatanya, kaitan Chohuan Yeh Ongkaw. Dia lantas menantang, kalau kau benar-benar memiliki kepandayan, mari layani aku beberapa jurus kata-kata itu ditutup dengan saru serangan kaitan jurus burung walet terbang sepasang, yang dapat berubah menjadi tiga pecahan, maka juga sasaran adalah perut, dada dan bahu. Heng Kun gagah tetapi dia repot atas serangan luar biasa itu, hampir pedang mustikanya tak dapat digunakan, sebisa-bisa dia melindungi diri. Tak mau, atau tak dapat dia membalas menyerang. Baru selewatnya 20 jurus, hatinya menjadi tetap pula. Ia telah melihat Kel orang bersilat, ia seperti dapat merabah-rabah. Demikian selewatnya itu, ia juga mulai membalas menyerang. Pedangnya yang tajam menguntungkan padanya. Chie Seng Chi yang kewalahan melayani pedang mustika lawan, dengan begitu dengan sendirinya dia terus berbalik kena diserang terus terdesak. Bok C. E. Lau menyaksikan perubahan itu, dia lantas lompat memasuki kalangan, menyerang dengan senjatanya yang luar biasa itu. Go Atulun dengan demikian, Seng Chi yang menjadi mendapat angin pula, hingga pertempuran menjadi berimbang hanya, walaupun demikian, pedang mustika lawan membuat dia dan saudaranya harus waspada. Heng Kun berkelahi dengan mantap. Setelah menang di atas angin, dia lantas memikir menggunakan bubuk beracunnya. Tak ingin dia pertempuran menjadi berlarut-larut lama. Dia pula hendak menunjuki ketangguhannya. Chie Seng Chi yang dan Bok C. E. Lau berkelahi sama kerasnya, dengan begitu lima batang senjata mereka jadi bergerak-gerak dengan sangat cepat, setiap gerakannya membahayakan lawan masing-masing. Teng Chi yang melihat bahwa pertempuran itu sangat membahayakan jiwa kedua belah pihak, tak dapat ia membiarkannya terus. Tahan demikian serunya. Suara itu sangat tajam, bagaikan suara gentap-perak masuk ke dalam telinga. Dengan sendirinya ketiga orang itu menghentikan pertempurannya, semua mengawasi si nona. Teng Chi yang sebaliknya, lantas tertawa manis. Kata dia, bukankah kita orang-orang dari satu kaum? Kalian bertempur demikian hebat, buat apakah Bok C. E. Lau mengawasi bengis? Budak serunya. Budak, apakah kau hendak menipu aku? Siapakah yang hendak menipu kamu si nona membaliki? Hanya kali ini dia bicara dengan tampang dan muka sungguh-sungguh. Chie Seng Chi yang heran. Murid Pei Nia ini, apapun hendak dibilang, dia adalah musuh kami katanya nyaring. Dan kau, jika kau tidak memandang kepada Tian Chi E. Lau Jin, tak nanti aku memberi ampun padamu. Suara itu menyatakan bahwa bajingan-bajingan dari Chuliong Tu itu menganggap Hang Kun sebagai Lek Hiong. Justru Seng Chi yang bicara itu, Hang Kun dengan tangan kirinya meroboh sakunya buat mengeluarkan bubuk meracunnya, atau mendadak dia menjadi kaget sebab tahu-tahu ada serangan menyambar mukanya. Dengan gesit dia berkelit sambil tubuhnya pun lompat ke samping hingga dia bebas. Teng Hiang melihat kawan itu berlompat, ia menyusul. Ketika Hang Kun lari terus, ia turut lari juga. Kita terpedayakan kata Hang Hoan menyesal, dialah yang menyerang Hang Kun barusan. Seng Chi yang menoleh, maka ia mendapati dua orang itu sudah lari jauh, mereka tengah mendaki puncak. Ia penasaran, maka bersama ketiga saudaranya, ia lari mengejar. Hang Kun dan Teng Hiang tidak lari terus. Mereka mendekam, bersembunyi di sebuah semak rumput tinggi dan tebal. Dari dalam situ diam-diam mereka memasang mata. Selekasnya Hang Hoan berempat sudah lewat, mereka muncul untuk lari balik, buat mengambil jalan mereka sendiri. Sesudah lari belasan li, barulah mereka tidak lari lagi hanya berjalan perlahan-lahan. Teng Hiang menyusuti peluhnya. Aku termlit-termlit olehmu, ia sesalkan Hang Kun. Hang Kun tertawa menyeringai. Tapi aku pun, karena hendak membantu kau, aku jadi bertemu mereka itu katanya. Hari sudah maghrib, mari kita cari pondokan Teng Hiang memutuskan. Malam ini kita beristirahat, selagi berkata begitu, nona Teng memandang ke depan. Ia melihat sebuah kereta tengah mendatangi dan si kusir kereta lagi tak henti-hentinya membentak-bentak binatang penarik kereta itu, sedangkan cambuknya dibunyikan berulang kali. Kereta itu memakai kerudung dan binatang penariknya nampak sudah letih sekali. Lihat binatang itu kata si nona tertawa. Kasihan, dia sudah tak kuat menarik keretanya tanda-tanya. Eh serunya, tiba-tiba, jilong tengah berbuat apakah? Sementara itu, kuda sudah lantas mendatangi dekat, sampai tinggal tujuh tombak lagi. Tiba-tiba Hang Kun lari memapaki kereta itu, untuk dia lantas menegur, eh, sahabat berambut hijau. Sahabat berambut hijau si kusir mengangkat kepalanya selekasnya dia melihat orang siga itu dia tertawa. Hahaha gak laote serunya girang. Selamat bertemu seketika itu juga kereta pun dihentikan. Teng Hiang pun menghampiri, maka ia melihat si kusir mempunyai rambut hijau seluruhnya, mukanya kira potongannya mirip muka kuda, sepasang matanya tajam dan galak seperti macem maling hingga siapa melihatnya pasti akan merasa jemuh terhadapnya. Lek Hoat Jiulong demikian kusir itu sudah lompat turun dari keretanya. Dia menghampiri Hang Kun untuk mencekal tangan orang semelali tertawa dia kata, gak laote, ada urusan apa kau berada di sini belum lagi si anak muda menjawab, dia sudah mendahului memandang Teng Hiang Seraya terus menanya pula, nona itu, adakah dia berjalan bersama-sama mu Hang Kun tidak menjawab, dia hanya tertawa. Kemudian dia kata, kami ingin singgah di sini, dimanakah ada kampung atau penginapan? Berapa jauh kiranya dari sini bagus kata Jiulong tertawa. Sebenarnya aku hendak singgah di Pekiam Peng tetapi karena bertemu kau di sini, kita singgah di sini saja. Tempat penginapan tak jauh di sana. Mari kita berjalan sambil memasang ngomong supaya kita tak kesepian, ia menunjuk ke keretanya Seraya berkata pula, silakan kau dan nona itu naik ke kereta laote dia berkata kepada Hang Kun tetapi matanya terus melirik Teng Hiang. Ia memanggil laote kepada si anak muda. Itulah panggilan yang menandakan eratnya hubungan mereka berdua. Tanpa sungkan Hang Kun lompat naik ke atas kereta, kemudian ia menggapai pada Teng Hiang sebagai pertanda ia mengundang nona itu naik bersama. Teng Hiang tidak menyukai wajah dan tampangnya Lek Hoat Jiulong. Ia sebal terhadap mata orang yang galak, sebenarnya tak ingin dia naik ke kereta orang itu tetapi. Mengingat kepada Hang Kun ia naik juga. Ia suka mengalah sebab ia membutuhkan bantuannya anak muda itu. Kapan si nona menyingkap tanda kereta, ia mendapatkan kereta itu gelap sekali. Tak ada jendelanya. Tanpa merasa ia berseru dan keluar pula. Hang Kun heran. Ada apa tanyanya? Teng Hiang menunjuk ke dalam kereta, kepalanya digelengkan. Ketika itu barulah si kusir kereta kata pada Hang Kung, Lao Teng berdiam di sini saja, tak usah kalian masuk Hang Kun heran hingga ia lantas menyingkap tanda tetapi di dalam gelap, ia tidak melihat apa-apa, setelah itu ia tak menghiraukannya lebih jauh. Teng Hiang sebaliknya heran, hingga ia menjadi bercuriga. Pikirnya, orang ini bermacam luar biasa, pasti dia bukannya orang baik-baik. Kenapa Gak Hang Kun bersahabat rat dengannya karena ini diam-diam ia menyingkap pula tanda dan nyelusup masuk ke dalamnya. Kali ini dia menyalakan api hingga ia melihat ke dalam kereta itu duduk bercokol seorang tua, matanya dipejamkan, alisnya dirapatkan, mukanya keriputan dan danannya mirip seorang pelajar. Dia duduk tak bergeming, sebagai orang lagi tidur nyenyak. Dengan menyului apinya itu, kemudian Teng Hiak mendapatkan di kakinya si orang tua rebah melingkar seorang perempuan muda, yang kaki dan tangannya terikat, tetapi punggungnya menggendol cepatan pedang panjang. Pedang. Itu menandakan halnya si Nona mestinya orang rimba perselatan. Mukanya Nona itu tak tampak sebab sebagian mukanya itu tertutup rambutnya yang panjang dan terurai dan dari muka yang sebelah saja, dia tak terlihat tegas dan tak dapat dikenali. Oleh karena si orang tua tetap duduk tak berkutik, Teng Hiang maju mendekati si Nona orang tawanan itu. Ia berjongkok untuk dapat menyingkap rambutnya. Kali ini ia berhasil. Wanita itu si Awan Goat adanya. Tiba-tiba matanya si Nona yang tadinya dirapatkan dibuka, dipakai mengawasi Nona Teng. Biji matu itu diputar beberapa kali, lalu ditutup pula. Sebagai gantinya air matanya lantas meleleh keluar. Teng Hiang heran dan terkejut. Air matu itu berarti permintaan tolong. Karenanya ia menduga pasti Wan Goat tak berdanya sebab totokan. Tiba-tiba timbul rasa kasihannya, meskipun mereka berdua tak bersahabat. Mereka sama-sama orang kengow dan sama-sama wanita juga. Rasa kasihan dapat timbul sendirinya. Diam-diam Teng Hiang meletakkan jari tangannya di tubuhnya si Awan Goat. Tanpa menerbitkan suara apa-apa, ia menotok jalan darah si Nona itu, jalan darah Hoakai untuk menyalurkan tenaganya ke dalam tubuh orang. Setelah lewat waktu sehirupan teh, si Awan Goat menghela nafas. Dia membuka mulutnya hendak bicara tetapi gagal. Dia pun mencoba menggerakkan pinggangnya. Teng Hiang terus berdiam. Ia mengerti pertolongannya telah membawa hasil baik. Ia tidak mau membuka suaranya supaya ia tak membuat si orang tua mendusin. Karena itu ia cuma memberi syarat gerak-gerakan tangan bahwa ia hendak membantu Nona itu. Wan Goat mengangguk, wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat bersyukur. Tiba-tiba terdengar satu suara batu kering, Teng Hiang terkejut hingga ia lantas menoleh kepada si orang tua. Ia mendapati mata orang terbuka dan sinarnya sangat tajam, hanya sedetik sinar itu sirna. Dalam kagetnya Teng Hiang mundur ke mulut tenda, ia bersiap sedia karena ia menyangka si orang tua telah mendusin dari tidurnya dan telah melihat padanya. Orang tua itu terus duduk diam seperti semula, matanya cuma terbuka selewatan itu lalu dipejamkan pula. Menyaksikan demikian Teng Hiang mau menerka bahwa orang tua itu tengah terluka dan lagi menyalurkan pernafasannya guna mengobati lukanya itu luka di dalam tubuh. Kalau dugaanku ini tepat, si orang tua itu lagi menghadapi saat gentingnya, pikirnya. Di dalam keadaan seperti itu dia pasti tidak dapat menggerakkan tangan atau kakinya. Bukankah ini saat paling baik buat membantuan Goa Teng Hiang cerdas dan pengalamannya pun tidak sedikit. Melihat keadaan itu, hatinya menjadi besar. Dengan berindah-indah ia maju pula. Dengan jeriji tangannya yang kuat ia mencoba memutuskan tali belenggunya Nona Siau. Tepat itu waktu si orang tua keriputan itu membuka pula kelopak matanya hingga tampak pula sinar matanya yang tajam dan bengis itu, tajam mengawasi Nona Teng, sedang dari mulutnya terdengar satu suara dingin. Teng Hiang kaget hingga tubuhnya bergemetar. Hanya untung dagingnya, lagi-lagi orang tua itu kembali berdiam saja. Dengan berani ia mengangkat bagian tubuhnya Wan Goat. Karena hatinya tegang, tanpa merasa tangannya bergemetar, sampai apinya bergetar, cahaya memain. Kedua Nona sama-sama tahu diri, maka itu keduanya bergerak tanpa membuka suara. Mereka saling memberi isyarat dengan kedipan mata, buat bersiap melarikan diri bersama. Lagi-lagi terdengar satu suara tawar, hanya kali ini suara itu disusul dengan kata-kata ini, kamu sudah terkena racun yang jahat, apakah kamu masih memikir buat melarikan diri itulah suara dingin dan bengis dari si orang tua. Kedua Nona kaget, hingga tubuh mereka menggigil. Kata-kata racun yang jahat membuat mereka kaget sekali. Wan Goat kurang pengalaman, lantas merabah-rabah tubuhnya buat mencari tahu anggota tubuhnya yang mana yang terkena racun seperti katanya orang tua itu. Ia tidak mendapatkan sesuatu. Maka ia menjadi gusar dan menegur si orang tua, gaulah seorang yang usianya sudah lanjut, bagaimana kau masih menggertak menakut-nakuti orang tenghi yang sendiri diam-diam mencoba mengerahkan tenaga dalamnya, tiba-tiba ia merasa pengerahannya itu tak lurus, jalan darahnya seperti mendapat hambatan, sedangkan lengannya lantas terasakan dingin. Tidak ayau lagi, tanpa ragu, ia menghunus pedangnya untuk terus mengancam dadanya si orang tua sambil membentak. Lekas keluarkan obat pembunahmu atau akan aku ambil nyawamu setelah itu ia mengediri mata pada Wan Goat menyuruh Nona itu turun tangan. Nona si Yau segera menghunus pedangnya, dengan lantas ia menikam ke arah tentian dari si orang tua. Sejenak orang tua itu kaget atau lantas dia tenang pula, bahkan dengan dingin dia berkata, Oh, bocah, dari mana kau dapati pelajaran menjadi galah ini? Baiklah akan aku si orang tua memberikan kamu obat pembunahnya berbareng dengan kata-katanya itu dada dan perut si orang tua bergerak Atau segera juga pedangnya Nona-Nona itu dapat disampok ke samping. Menyusul itu tubuhnya nampak lingkung. Hanya kali ini dia terus menyodorkan tangan kirinya yang mencekal sebuah peles obat pulung. Dengan cepat Wan Goat menyambut peles obat itu, terus ia mundur satu tindak untuk membuka tutup peles. Ia menyimpan dahulu pedangnya. Atau segera ia mendengar si orang tua berkata dengan suaranya yang serap, sudah cukup kalau kau makan satu butir saja. Eh, apakah kalian berani makan obatku ini Wan Goat heran hingga ia menjublak. Teng Hiang pun turut terpengaruhkan, sampai ia juga beragu-ragu. Obat itu harus dimakan atau tidak? Tiba-tiba Teng Hiang ingat sesuatu, maka kembali ia mengancam dengan pedangnya. Siapakah kau tanyanya bengis? Si orang tua meremelek, atau ia lantas mementang matanya itu? Aku si orang tua ialah yang dipanggil Ietok Sinshe sahutnya tenang. Dua-dua Teng Hiang dan Siaung Goat tidak kenal Ietok Sinshe. Dengar pun belum pernah halnya jago racun yang namanya tersohor pada empat puluh tahun dahulu itu. Kenapa aku belum pernah mendengar namamu tanyawan Goat polos? Apakah kau kenal kakak seperguruanku si orang tua tertawa? Siapakah itu kakak seperguruanku tanyanya? Berapakah usianya kakak seperguruanku itu? Kang Teng Tian, nona Siaung menjawab dengan sebenarnya. Dia sudah berusia enam puluh tahun? Dia pun sudah, jangan woceh tidak karuan dengannya adik Teng Hiang kata. Dan ia lantas menyerang, menikam dengan satu juls dari ilmu silat pedang yang istimewa dari Tian Chie Lojin. Orang tua berkeriputan itu menjerit, tubuhnya berputar, bergerak dari tempatnya duduk, turun ke bawah, berdiri di dalam kereta. Teng Hiang mendapatkan serangannya gagal, ia mengulanginya. Si orang tua mengibaskan lengan tangan bajunya. Apakah kau muridnya Tia Chio si siluman tua tegurnya? Teng Hiang gusar yang gunya disebut sebagai si siluman tua, bukannya ia menjawab ia justru menyerang saja, bahkan dengan dua tusukan saling susul. Di dalam murkanya itu dapat dimengerti kalau serangannya hebat sekali. Hebat si orang tua. Dia sangat gesit dan lincah. Dengan bergerak ke kiri dan kanan, tubuhnya bebas dari ujung pedang. Kemudian dia kata tenang-tenang, ilmu pedangmu ini telah mendapati lima bagian dari kepandayan gurumu itu. Tidak kecewa, tidak kecewa. Aku justru ingin mengambil kau sebagai muridku menutup kata-katanya itu si orang tua lantas menyedot, membuat padam apinya Teng Hiang, padam disedot ke dalam mulutnya. Maka seketika itu juga gelap lah kereta. Nona Teng dan Wang Goat kaget sekali, tentu saja mereka bingung dan ingin menyingkir dari dalam kereta itu atau mereka menjadi terlebih kaget pula. Mendada api berkelebat menyambar kain tenda yang terus menyala hingga tampaklah cahaya terangnya api itu. Di rintangi api, Teng Hiang dan Wang Goat tidak dapat lompat keluar. Terpaksa mereka kembali ke tempat di mana tadi mereka mengambil tempat. Bertepatan dengan itu berhentilah kereta itu berjalan dan dari luar kereta lantas terdengar suaranya ring, Oh budak perempuan busuk! Bagaimana kau berani membakar keretaku itulah suaranya si tukang kereta. Api sementara itu berkobar terus, atau mendadak datang hembusan angin yang keras yang membuat kebakaran itu padam. Ketika itu si orang tua keriputan sudah lompat turun ke tanah, dia memutar tubuhnya dan menggapai ke kereta, Anak, mari turun Lek Hoat Jilulong sementara itu kaget melihat dari dalam keretanya lompat turun orang tua bermuka keriputan itu. Sejak dia lolos dari bahaya di luar kota Cek Lam di mana dia ditolongi Gak Hang Kun dan Tengit Beng dia terus merantau. Dia mengerti keganasannya bubuk beracun yang menyebabkan mati dan lukanya dua orang muridnya pendeta dari Goan Ciesie, maka kemudian dia mencari bubuk serupa itu. Dengan mempunyai benda beracun dia jadi semakin jahat. Pada suatu hari di dalam kota Gak Yang, Lek Hoat Jilulong bertemu dengan siang Wan Goat. Dia terseng semoleh kecantikannya Nona itu lantas ya menguntiknya. Malam itu, kira-kira jam tiga di penginapan, Wan Goat disergap. Dia memasuki kamar dengan membongkar jendela. Langsung dia menghampiri pembaringan. Waktu dia menyingkap ke lambu, lantas dia melihat si Nona sedang tidur yang tubuhnya sangat menggiurkan. Tanpa ayah lagi dia melancarkan tangannya niatnya akan menotok Nona tiul agar si Nona tak sadarkan diri. Plak-plak demikian terdengar dua kali suara tamparan. Itulah tamparan pada mukanya Lek Hoat Jilulong, yang membuatnya kaget dan niri, kepalanya pusing, telinganya berbunyi. Tapi dia tak takut, dia justru gusar. Maka sambil memutar tubuh, dia menyerang ke arah dari mana serangan datang. Itulah jurus harimau galak menoleh, serangan ini mendatangkan satu suara keras tetapi juga menyebabkan si penyerang merasai tangannya nyeri. Serangan dia bukan mengenai sasarannya hanya sebuah kursi hingga kursi itu berantakan. Dia heran. Kursi biasa di pinggiran ginding, kenapa sekarang berada di tempat lain bahkan di belakangnya. Dalam bingung Jilulong menoleh kekelilingan. Kamar itu kosong. Kursi di sisi meja jadi tidak ada. Jadi itulah kursi yang barusan terhajar olehnya. Heran pikirnya sambil berdiri menjublak. Tiba-tiba terdengar suara orang bicara, datangnya dari kelambu. Kata suara itu, Lek Hoat Jilulong, kau wakilkan aku membawa wanita ini ke penginapan di KHO Tiam Chu. Kau tahu atau tidak Jilulong bukan menjawab ia hanya segera menyerang pula ke dalam kelambu, hingga kelambunya tersingkap, hingga ia melihat si nona rebah melingkar dengan tangan dan kakinya terbelenggu. Sedangkan rambutnya tubuhnya tak berkutik. Ia menjadi bertambah heran. Hanya sebentar datang pula suara dari dalam kelambu itu, dingin dan mengancam. Jika kau tahu diri, lekas lakukan apa yang aku perintahkan. Lekas. Awas jangan memikir yang tidak-tidak terhadap si wanita. Atau kau bakal mati dengan terlebih dahulu mengalami siksaan dengan api. Hektometer Jilulong tidak puas. Ia tidak melihat orang yang suaranya pun tidak dikenal. Sahabat, jangan membawa lagak bajinganmu, tegurnya. Kenapa kau bersembunyi saja hingga kau malu menemui orang plak-plok demikian terdengar pula suara gaplokan pada telinga, dan kali ini lebih hebat hingga matanya Jilulong berkunang-kunang dan pipi bengap, bahkan mulutnya mengeluarkan darah hidup. Kali ini runtuhlah semangatnya Lek Hoat Jilulong. Dengan menahan nyerinya, ia merangkap kedua belah tangannya sembari memberi hormat dengan menjurah ia kata memohon. Ciam Pual, tolong aku. Berbelas kasihan padaku. Baiklah aku yang muda akan aku lakukan apa yang diperintahkan. Ia terus menghampiri pembaringan akan mengangkat dan memondong tubuhnya Wan Goat buat dibawa keluar dari dalam kamar. Bahkan malam-malam juga, ia membawanya keluar dari kota Gakyang. Setelah Fajar muncul ia menyewa kereta, tubuhnya si Nona diletaki di dalam kereta itu, yang tendanya ditutup rapat. Setelah itu ia sendiri yang bekerja sebagai kusir melakukan perjalanannya itu. Kemudian lagi dari dalam kereta muncullah seorang tua muka keriputan, yang berdandan sebagai pelajar. Melihat orang tua itu, Lek Hoat Jilulong kaget dan heran, nyalinya ciut. Apakah kasi penarik kereta tanya orang tua itu sambil menuding saya terus dia mengulapkan tangannya, untuk segera membentak, masih kau tidak mau lekas-lekas menjalankan keretamu ini. Sementara itu Teng Hiang dan Wan Goat tidak memperdulikan si orang tua keriputan itu, mereka lantas berlari pergi. Gak Hang Kun melihat perbuatan orang. Teng Hiang teriaknya. Teng Hiang, aku ada di sini Teng Hiang berlari terus ketika ia menoleh, ia kata, masih kau tidak mau mengangkat kaki. Dialah Ie Tok Sinshao Kun heran hingga ia melengat. Apa itu Ie Tok Sinshao tanyanya? Lek Hoat Jilulong bergetar seluruh tubuhnya kapan dia mendengar disebutnya nama Ie Tok Sinshao itu, diam-diam ia. Berlari pergi tetapi baru lari empat tombak dia sudah berhenti, terus dia berjalan balik langsung menghampiri si orang tua untuk memberi hormat sambil menjura. Teng Hiang, pui Ie Tok Sinshao, katanya, suaranya menggetar. Dapatkah Nona yang diikat itu yang berada di dalam kereta diserahkan kepadaku apa tanya si orang tua keriputan dingin? Kembali Lek Hoat Jilulong memberi hormat, ia membungkuk hampir mengenai tanah. Aku menerima perintah orang buat mengantar Nona itu ke KHO Tiam Chu, ia memberi keterangan. Kalau Tiam Puah menyerahkan dia padaku maka dapat aku menyelesaikan tugasku, ketika itu Teng Hiang bertiga sudah memisahkan diri belasan tombak jauhnya. Apa tanya si orang tua, acuh tak acuh atau mendadak tubuhnya mencelat terus dia lari, hingga di lain saat tahu-tahu dia sudah menyusul ketiga orang itu dan menghadangnya. Hai, anak dia menenggur. Tubuhmu telah terkena racun mana dapat kau berlari pergi? Apakah kau sudah tak menghendaki lagi nyawamu terpaksa, Teng Hiang bertiga berhenti berjalan. Kata lagi si orang tua, jika kamu mau mendapatkan obat pemunahnya, kau mesti menjadi muridku. Gak Hang pun gusar, tanpa mengatakan sesuatu ia menghunus pedangnya, terus ia membabat pinggangnya orang tua itu. Hendak aku lihat, ia toksin semempunyai bisa apa demikian dia membentak. Lincah sekali orang tua bermuka keriputan itu lompat berkelip. Ia tidak membalas menyerang, ia pula tidak menegur hanya sambil tertawa ia kata, Ah anak, apakah kau juga ingin menjadi muridku? Ia bertanya sambil menatap. Hang kun tertawa-tawar. Bagaimana kalau aku menghendaki itu tanyanya? Mendadak, lagi sekali ia menyerang, tubuhnya mencelat maju, pedangnya membacok. Salah satu jurus dari Heng San Pei, namanya angin menggulung menjumpalitkan salju, sebelum pedang tiba pada sasarannya, tubuh si orang tua sudah lenyap dari depan penyerangnya, siapa sebaliknya alantas merasai tengkutnya tertiup angin silir yang hawanya nyaman. Ia tertiup pada bagian jalan darah Oh Lian. Hahaha terdengar si orang tua tertawa. Kamu bertiga, kamu sudah terkena racunku yang sangat beracun. Di dalam waktu satu bulan, lekas-lekas kamu tiba di inbusan buat mengangkat aku sebagai gurungmu selekasnya suara orang itu sirap, orang nyap pun sudah lantas pergi berlalu. Teng Hiang bertiga melihat orang kabur ke arah rimba di mana dia lenyap. Mereka heran, mereka mengawasi dengan melongo. Justru mereka berdiam, Lek Hoat Jiulong lari kepada mereka. Setibanya mendadak dia berlompat kepada Siau Wan Goat yang terus dia totok jalan darahnya di pempilingannya. Nona Siau kaget sekali. Boleh dibilang ia tengah tak bersiaga. Tak dapat ia berlompat guna menyingkirkan diri. Apalah yang ia bisa lakukan ialah melengos kepalanya tetapi segera ia merasai nyeri pada dahinya. Teng Hiang berada di dekatnya Nona Siau, dia pun terperanjat. Sebab datangnya serangan tak disangka-sangka, walaupun demikian dia sempat menyampok kepada penyerang itu. Jiulong tengah menyerang, ia tidak memikirkan lainnya apa juga. Ia baru kaget setelah diserang itu. Walaupun ia mau berkelihat masih ia terlambat sedikit, maka lengan kanannya kena terhajar sampai ia lingkung tiga tindak. Tidak ada maksud mencelakai dari Jiulong yang menyerang Wan Goat. Ia hanya hendak merobohkan si Nona buat ditawan, diantarkan ke KHO Tiam Chu seperti ia diperintahkan orang yang ia tidak kenal itu sekalian ingin ia mengambil hatinya Nona itu. Penyerangannya Teng Hiang itu membuatnya kaget, bahkan ia lantas menginsyafi Nona ini mestinya kosan. Ia sendiri melawan kedua Nona itu, ia bersangsi akan memperoleh kemenangan. Begitulah ia menoleh kepada Hang Kun dengan maksud meminta bantuan sahabat itu. Hang Kun sebaliknya, menggeleng-geleng kepala. Mari kita pergi dia mengajak. Sampai di KHO Tiam Chu baru kita bicara Wan Goat. Sementara itu baru melihat tegas, orang yang bicara belakangan ini mirip dengan Nithyong. Kakak, apakah kakak baru datang dari Siong San? Tanyanya kepada Teng Hiang. Ia heran, kalau orang itu Nithyong kenapa si anak muda dapat mendahuluinya. Bukan, sahut Teng Hiang. Nona Siong berpikir keras. Di mana kakak bertemu kakak Hiong kemudian diatanya pula Nona Teng. Sekarang kalian mau pergi kemana baru sekarang Teng Hiang mengerti yang Wan Goat menerka Hang Kun adalah Hithyong. Kasihan dia masih belum sadar, pikirnya. Dia tetap tidak dapat membedakan kepalsuannya Hang Kun. Maka ia menghela nafas dan kata menyesal, adik, pengalamanmu dalam kalangan Kang Ong masih sangat sedikit. Heran Wan Goat memperoleh jawaban yang bukan jawaban itu. Sambil mengawasi Nona itu, ia menghampiri sampai dekat, untuk terus menggenggam tangan orang. Apakah katamu kakak? Tanyanya ia. Sejenak itu Teng Hiang serba salah. Ia sudah janji kepada Hang Kun yang ia tidak akan membuka rahasia orang. Sebaliknya ia berkasihan terhadap si bungsu dari Pulau Naga Melengkung ini yang jujur dan polos hingga menjadi bodoh. Ia terpaksa menjawab, dia ini bukannya Teng Hiang dari Siong San, dialah Teng Hiang dari Hang San, Wan Goat berdiri menjublak saking bingung. Baru ia tahu hal adanya Rit Hiong dari Siong San dan Hang San. Hatinya Hang Kun tak wajar kapan ia melihat Wan Goat. Apapula Nona ini terus memasang omong dengan Teng Hiang maka juga ia lantas kata keras pada si Nona Teng, Teng Hiang, kau mau pergi ke Buliang San atau tidak Teng Hiang cerdik. Ia dapat menangkap maksudnya Hang Kun, maka sambil menarik tangannya Wan Goat ia menghampiri pemuda itu. Ia pun tertawa. Kenapa kau marahi aku tanyanya? Hang Kun tidak membuka mulut lagi, ia menghibaskan tangannya terus ia memutar tubuh dan berjalan pergi. Terus ia berlari-lari. Dengan berlalunya mereka bertiga, berlalu juga Lek Hoat Jiu Long. Selekasnya mereka itu pergi dari belakang kereta muncullah seorang pemuda yang terus lari menyusul. Siapakah pemuda itu? Dia bukan lain dari Cukatan dari Ngo B.Y.P. Sudah sekian lama Cukatan mengunti Teng Hiang dan Hang Kun berdua, waktu mereka itu naik kereta ia bersembunyi di belakang kereta itu, walaupun demikian ia heran atas munculnya si orang tua keriputan itu. Ia tak tahu kapan datang dan masuknya orang ke dalam kereta. Hanya gerak-gerik dan segala kata-kata Teng Hiang selama di dalam kereta ia lihat dan dengar semua. Balik pada Hang Kun, setibanya di tempat tujuan dan mengambil hotel, dia sengaja minta empat buah kamar, dengan begitu mereka masing-masing mendapati sebuah dan letaknya kamar Teng Hiang dan Wan Goatia yang pilih juga supaya sebentar malam dapat ia wujudkan apa yang ia pikir. Tak ada rasa cintanya Hang Kun sedikit jua terhadap Wan Goat. Kalau dia menas marah dengan Nona itu, itu melulu guna melampiaskan tak kepuasan dan pikiran tepatnya. Bahkan semenjak kejadian di Lapke ia menjadi banyak pusing. Di lain pihak dia kuatir Wan Goat nanti membuka rahasian. Maka itu diam-diam dia telah berunding dengan Lek Hoat Jiulong dalam hal dia hendak turun tangan terhadap Teng Hiang, sedang Jiulong ingin mendapatkan Wan Goat. Adalah di luar dugaannya kedua laki-laki busuk itu, gerak-gerik mereka ada yang awasi tanpa mereka curiga apa-apa. Di sana ada burung gereja di belakangnya si Tong Gret. Malam itu Lek Hoat Jiulong sudah di dalam kamarnya dengan matanya terbuka seluruhnya. Dia lagi menantikan kesempatan. Di depan matanya terbayang kecantikan Nona Siau. Di dalam otaknya, dia juga ingat akan si orang tak dikenal yang telah menggaploknya, yang menyuruhnya mengantarkan Nona tawanannya itu. Maka sendirinya hatinya menjadi kurang tentram. Kapan telah mendengar suara kentongan dua kali, Jiulong lompat turun dari pembaringan. Ia lantas menolak daun jendela, hingga ia melihat gelap petang di luar hotel dan seng malam sunyi sekali. Rupanya semua penghuni penginapan lainnya sudah pada berlayar di Pulau Kapuk atau mereka tengah bermimpi. Hanya bersangsi sebentar, Jiulong dapat menguasai dirinya. Napsu minatannya mengalahkan keragu-raguannya. Segera ia merogoh sakunya di mana ia menyimpan biahun-tuhun, bubuk biusnya. Ia pun memeriksa pisau berlari di pinggangnya. Di akhirnya, sambil menggertak gigi, ia lompat keluar dari kamarnya. Langsung ia menuju ke kamarnya Siau Wan Goat, yang terpisah dengan sebuah halaman, sedangkan kamarnya Teng Hiang, terpisah dari kamarnya Nona Siau dengan sebuah gang. Tegasnya, kedua kamar Nona-nona itu terpisah satu dari lain. Itulah karyanya Gak Hang Kun. Di bawah jendelanya Wan Goat, Jiulong mendekam sambil memasang telinga dan mata. Telinga mendengari suara dari dalam kamar, matanya melihat kelilingnya, terus ia mengintai ke dalam kamar itu. Selekasnya dia mendapati segala apa sungi, lantas dia mengeluarkan pisau belatinya, guna mencongkel daun jendela, habis membuka itu, segera ia menghembuskan masuk bubuk jahatnya. Ia meniup dengan hawa mulutnya. Setelah itu ia berdiam menantikan selama beberapa detik. Selekasnya ia mendapatkan kepastian kamar tetap sungi, dengan berani ia mementang kedua daun jendela, untuk berlompat masuk ke dalamnya. Di dalam kamar, memandang kepada pembaringan Jiulong menjadi haran. Pembaringan itu serta seluruh kamar tak ada penghuninya, entah Siau Wan Goat telah pergi kemana. Kemudian ia terkejut sendirinya. Selagi ia mengawasi api lilin di atas meja, ia merasa seram. Mendadak ia ingat si orang tak dikenal, yang tak memperlihatkan diri tetapi yang ia takuti. Karena jerinya itu, Jiulong lantas merasakan rupa-rupa. Ia seperti melihat satu wajah yang bengis di mana-mana di seluruh kamar itu dan telinganya seperti mendengar tawah dingin dari orang yang ditakutinya itu. Dalam takutnya itu, walaupun ia telah memikirnya, Jiulong juga tidak dapat melompat jendela buat pergi berlari. Ia jalan mondar-mandir dengan pikiran tidak karuhan. Dia seperti pusing kepala dan kabur matanya, tak dapat dia mencari pintu atau jendela. Paling akhir tibalah saat yang penghabisan. Mendadak Lek Hoat Jiulong menjerit sendiri dan roboh tak berdaya. Sebenarnya si Yau Wan Goat sudah meninggalkan hotelnya dan tengah membuat perjalanan kerimbusan malam itu ia tak dapat lantas tidur pulas, sebab hatinya terus bekerja. Terutama ia pikirkan Tion Yithiong. Kenapa ada Yithiong dari Siong San dan dari Heng San? Karena ia mencintai Yithiong dari Siong San, ia mengambil ketetapan tak memperdulikan siapa. Ia hanya memerlukan Yithiong dari Siong San itu. Syukur aku bertemu Teng Hyang, pikirnya kemudian. Tanpa Teng Hyang tak nanti ia lolos dari tangan musuh. Bukankah ia telah ditawan dan dibelenggu? Kemudian ia memikirkan Yithiong dari Heng San ini dan kawannya itu. Yang pasti mereka berdua bukan orang baik-baik. Baiklah aku menyingkir dari hadapan mereka demikian pikirnya lebih jauh. Kalau tidak bisa aku roboh di tangan mereka itu angoat tidak secerdik Teng Hyang, tetapi dasar orang Keng Ho dapat juga ia memikir sesuatu untuk kebaikannya. Malam yang sunyi pun membantu menjernihkan otaknya. Aku mesti bekerja guna Yithiong katanya di dalam hati. Kapan ia ingat janjinya pada Tion Yithiong? Maka ia mengambil keputusan batal pulang ke Tiong Tiong Tung, sebaliknya mau ia. Pergi keimbusan, guna menyelidiki gerak-geriknya kaum sesat di sana guna merusak sepak terjangnya Bulim Cip Cun. Ia pun ingin melihat si orang tua bermuka keriputan itu, sebenarnya dia orang macam apa. Segera Wan Goat mengambil keputusannya, lantas dia bekerja. Dia lompat turun dari pembaringannya dengan membawa pedangnya. Dia membuka pintu kamar dan meninggalkan kamar itu secara diam-diam. Hampir ia lantas pergi atau ia ingat Teng Hiyang si Nona penolong. Maka ia pikir baiklah ia menemui Nona itu guna mengaturkan terima kasih serta berpamitan. Maka menujulah ia ke gang yang akan membawanya ke kamarnya Nona Teng. Selagi mendekati pintu kamar, Wan Goat heran. Ia mendengar suara bergebarukan di dalam kamarnya Teng Hiyang seperti terbalik-baliknya kursi dan meja. Ia menjadi bercuriga, sambil berlompat ia sampai di depan pintu. Ia lantas mengangkat tangannya guna mengetuk pintu atau segera ternyata pintu itu cuma dirapatkan. Baru saja terbentur tangan, daun pintu sudah terbuka. Maka juga di dalam situ lantas terlihat dua orang sedang bertempur, dan di antara sinar lilin, cahaya pedang berkilauan. Wan Goat bertindak masuk terus ia memasang mata. Ia melihat salah seorang ialah yang berwajah seperti Tiong Yit Hiong dan yang lainnya seorang muda yang mengenakan topeng. Pertempuran itulah yang mendatangkan suara berisi kursi meja tadi. Berhenti seruan Goat sambil dia menghunus pedangnya. Si anak muda bertopeng melompat mundur, terus ia mengawasi Nona itu, untuk akhirnya lantas menanya, Nona, apakah kau Nona Siawan Goat melintangi pedangnya di dadanya? Siapakah kau dia balik bertanya? Hang pun sebaliknya menjadi jengah melihat munculnya Nona itu. Ia pun khawatir dengan berbicara, si anak muda bakal membuka rahasianya hingga Wan Goat mengetahuinya. Dasar cerdik, ia lantas mendapat akal. Adik Wan Goat, buat apa diajak bicara lagi dengannya katanya? Dia si bangsat perampas paras elok. Mari kita bekuk dahulu baru kita bicara lagi. Wan Goat merasai kulit mukanya panas mendengar kata-kata perampas paras elok itu. Itu artinya si anak muda bertopeng adalah seorang penjahar tukang memetik bunga, tukang mengganggu kehormatan atau kesuciannya kaum wanita. Ia lantas melihat kepembaringan. Di sana tenghi yang rebah tak berkutik dan pakaiannya kusut. Rupanya dia telah orang totok tingsan. Bukan main gusarnya Nona Siau, mendagak saja dia menikam si anak muda. Anak muda itu terkejut, lantas dia mundur dan pedangnya dipakai menangkis. Sama sekali dia tidak membalas menyerang. Cuma dengan suara dingin, dia kata, Hektometer, Nona Siau. Kau lihat dia biar tegas, dia orang macam apakah dia menunjuk, menuding pada Hang Kun, sambil meneruskan. Dialah Tiongit Hiong palsu. Dialah Heng San. Tak sempat si anak muda melanjuti kata-katanya, Hang Kun sudah lantas lompat maju menikam padanya, hingga ia mesti menangkis dan melayani bertempur pula. Cuma sebab ia tahu lawan memakai pedang mustika, tak mau ia mengadu senjata. Terpaksa ia mundur ke jendela. Siau Wan Goat bagaikan terasadar selekasnya dia mendengar keterangan bahwa Tiongit Hiong itu adalah Tiongit Hiong palsu. Bukankah Teng Hiong telah berkata ia bahwa Tiongit Hiong ada yang dari Siong San, ada juga yang dari Hang San, tapi dia masih saja bersangsi hendak ia menyapa tegas-tegas dulu kepada Teng Hiong. Maka ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya terus ia lompat ke pembaringan untuk memeluk dan mengangkat tubuhnya kenalan itu. Teng Hiong lemas, tak ada tanya yang ia telah kena tertotok. Lantas ia berpaling kepada dua orang di dalam kamar itu, mengawasi bergantian dengan tajam. Apa yang kamu sudah perbuat atas dirinya kakak Teng ini? Tanyanya. Buat apa disebut lagi Hang Kun mendahului menjawab. Siapa tukang merampasi wajah helok dia pasti menggunakan obat pulas berkata begitu mendadak dia lompat menerjang pula si anak muda sambil dia membentak, lekas kau keluarkan obat pembuna racunmu. Jangan kau tak tahu diri si anak muda bertopeng berkulatir melihat keadaannya Teng Hiong itu. Inilah terbukti dari sinar matanya. Karena mukanya tertutup kedok, wajahnya tak tampak. Dengan cepat dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kota kemala terus dia lompat ke arah pembaringan atau Hang Kun segera menghadangnya. Kalau kau berani meju lagi satu tindak, orang syiga itu mengancam dengan pedangnya juga, awas terpaksa anak muda bertopeng itu mundur pula. Wan Goat mengawasi. Kalau kau yang memikin kakak Teng tak sadar ini, lekas kau lemparkan obat pembunahmu itu katanya pada si anak muda. Anak muda itu nampak bersansi lalu tingkahnya dia menjadi gusar sekali. Itulah sebab Hang Kun menghalanginya. Sinar matanya tampak berkelebat bengis. Gak Hang Kun teriaknya, pedangnya diangkat. Jika kau tidak lekas menyingkir, jangan salahkan aku, jika aku membeber rahasiamu Hang Kun melengat, tanpa merasa dia mundur setindak. Tapi hanya sejenak, dia lantas tertawa bergelak. Aku Tiongit Hiong katanya. Aku mempunyai rahasia apakah justru Hang Kun mundur. Justru si anak muda berlompat ke pembaringan, pedangnya sekalian ditebaskan kepada jago dari Heng San Pei itu hingga si jago muda itu kaget dan mundur pula. Selekasnya dia datang dekat Teng Hiang, si anak muda membuka tutup kota gemalannya itu hingga kelihatan satu cahaya mengkilat sebab isinya adalah sebutir mutiara mustika. Dengan cepat mutiara itu diajukan ke hidungnya si nona yang lagi tak sadarkan diri. Hanya sebentar mutiara itu disimpan pula. Si anak muda kerja cepat sekali, hingga Wan Goat melengat. Hang Kun menjadi bersangsi. Tak berani dia menyerang pula, kuatir si anak muda membuktikan ancamannya membeber rahasianya. Pedangnya sudah diangkat tinggi tapi diturunkan pula. Tapi dia tak dapat berdiam saja, maka ia kata dingin, aku tidak percaya mutiaramu dapat menyadarkan pingsan yang disebabkan obat dius yang beracun. Hahaha, begitu dia mengucapkan perkataannya yang terakhir itu, begitu juga Hang Kun melengat. Ia insaf bahwa ia telah keliru berkata-kata. Ia lupa hingga ia menyebut tentang obat diusnya. Si anak muda sebaliknya, tertawa nyaring. Mutiar aku ini ialah soat liongcu katanya. Tak peduli racun apa juga pasti dapat dipunahkan dan orang akan siuman karenanya. Apakah lihainya obat diusmu itu biyehun toahun itu justru itu terdengar suaranya si Awan Goat? Kakak Teng, kau tidak kenapan apakah memang ketika itu Teng Hiang telah membuka matanya terus dia menggerakkan tubuhnya berduduk di atas pembaringan. Lekas juga dia mengawasi si anak muda bertopeng itu. Si anak muda melihat orang sudah mendusin, dia memutar tubuhnya, berniat mundur atau mendadak sebelah tangannya. Teng Hiang menyambar ke mukanya, membuat kedoknya terlepas hingga lantas tampak wajahnya seluruhnya. Melihat anak muda itu, Teng Hiang memperdengarkan seruan perlahan, lantas dengan mendolong mengawasi si anak muda, air matanya mengucur turun. Pemuda itu ialah cukatan. Muda mudi itu lantas saling mengawasi. Si pemuda sangat berduka, si pemuda berkasihan berbareng panas hatinya. Bahkan ia sampai lupa yang Hongkun dibiarkan saja. Wan Goat mengawasi muda mudi itu. Ia lantas dapat menerka duduknya hal. Ia menjadi kurang leluasa, maka ia bertindak untuk mengundurkan diri. Karena ini ia menjadi melihat Hongkun. Justru itu It Hiong palsu lagi bergerak menikam cukatan. Selaka berseru nonasiao yang segera menebuk lengan si jahat itu. Dua-dua cukatan dan Teng Hiang bagaikan terasadar. Keduanya terkejut tapi sudah kasip bagi cukatan. Ujung pedang Hongkun sudah merobek bajunya, bahu dan dagingnya tertusuk hingga darahnya mengucur keluar. Tapi sadar dengan melawan rasa nyerinya, dia lantas membalas menyerang dengan satu tendangan ekor harimau. Untuk itu lebih dulu ia mendak dengan gesit. Hongkun tengah berpuas hati karena dapat melukakan pemuda itu, yang menjadi penghadannya, dia kurang siap sedia, maka juga dia kena terdepak nyeri, tubuhnya pun terpelanting. Teng Hiang kaget melihat cukatan berdarah-darah. Ia lompat kepada anak muda itu untuk terus membayangnya. Bagaimana lukamu, adik tanyanya prihatin sekali. Cukatan berkeras hati walau lukanya tak ringan. Tak apa-apa, sahutnya tertawa menyeringai, lalu dengan cepat sekali, ia mengebas kepada Hongkun. Sia-sia saja serangan itu, Hongkun telah tak nampak. Dia sudah lari kabur berkata Sia-wan Goat yang menghampiri. Dia lari kemana tanya cukatan gusar sekali. Ia mengangkat kakinya buat melangkah berniat mengejar. Teng Hiang menubruk pemuda itu. Sabar, dikatanya lemah lembut. Buat menuntut balas, waktunya masih banyak. Mari aku balut dahulu lukamu, dan dia membawa si anak muda ke pembaringan untuk disuruh duduk. Ia sendiri lantas mengeluarkan obat lukanya. Dengan cepat dia mengobati dan membalut lukanya anak muda itu. Selama itu Seng waktu telah berjalan terus, tahu-tahu sudah jam 5. Selama itu Wan Goat pun berdiam saja, otaknya bekerja. Ia tetap meragukan pemuda yang mirip Et Hiong itu. Siapakah dia tanyanya dalam hati? Maka terbayanglah lakon di Hotel LAPKE. Di akhirnya ia mau menerka, pemuda tadilah yang telah merusak kesucian dirinya. Hal ini membuatnya malu dan gusar sekali. Ya, ia amat penasaran. Ketiga orang itu tak memperdengarkan suara apa-apa, maka juga dengan memainnya api lilin, tubuh mereka merupakan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak sendirinya. Tenghi yang buat lukanya cukatan. Di sebelah situ, ia merasa tidak enak hati. Si pemuda terluka justru di tangannya si anak muda dengan siapa ia berjalan bersama-sama. Maka juga terhadap cukatan, ia likat, ia merasa jengah sendirinya. Ia cerdas dan cerdik, tetapi menghadapi soal asmara, pikirannya menjadi kurang terang. Tak tahu ia apa yang ia harus ucapkan guna memberikan keterangan kepada kekasihnya ini. Maka dengan matlah, tergenang air, ia hanya dapat mengawasi anak muda itu. Cukatan juga memikirkan nona yang ia gilai itu. Kalau ia telah tidak memuntit, apa akan terjadi atas diri si nona? Bukankah itu sangat berbahaya? Tadi itu Hangkun memasuki kamarnya Tenghi yang sesudahnya dia menghembuskan masuk bubuk bilisnya. Di saat dia memondong tubuh si nona untuk dinaiki ke atas pembaringan, muncullah cukatan yang telah mengintai dan terus menghalanginya. Hingga mereka jadi bertempur sampai datangnya si Awan Goat. Cukatan baru mulai main asmara, ia kurang pengalaman. Biar bagaimana ia heran yang Tenghi yang bergaul dengan Gak Hangkun bahkan bergalang gelung yaitu berjalan bersama-sama.